Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki TeratMS Hari ini aku bacakan Untuk Libra Di cek sun, rising moon, dan Venus Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share Dan jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di kartu tarotku ini Kita langsung mencetuk A Bismillahirrahmanirrahim Success word itu kamu banget ya Libra Eresan Eresan langsung Sebagian dari Libra ini coba untuk move on Atau coba untuk healing juga Karena masih berat melepaskan kenangan di masa lalu ya Libra Sebenarnya kamu tuh orangnya juga gagal move on Orangnya overthinkingnya terlalu dalam juga Dan aku ngeliat memang Libra masih terperangkap Ya dalam kenangan kisah masa lalu Dan ada keinginan Libra sebagian Ingin kembali lagi Ke kisah masa lalu Tapi sekarang Libra dalam processing penyembuhan ya Jadi kamu ingin ada traveling Ada healing Energinya Ya kita lihat dengan Libra Dicek sun rising moon dan Venusnya Tuh sini sedikit Libra 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 So ya Five of pentacles Tuh Page of cups Libra Sebagian dari Libra ada yang mau balik ya Kemantan Soalnya ada enam-enem Ya Akan ada komunikasi Karena kamu sebagian ada yang merindukan Dengan orang lama Karena sebagian dari Libra ini masih terperangkap dalam Kestabilan yang terbagi-bagi Ya Masih menutupi Komunikasi Dengan seseorang Ya karena adanya Pihak ketiga Aku ngeliatnya Dan di sini Libra Ya Ada yang Stress Memikirkan Ya tentang Keuangan Tentang kestabilan hidup Ya Dan sebagian Libra Ada yang Masih kangen Rindu Ya Dengan kisah masa lalu Dengan orang di masa lalu Dan ini membuat kamu Ya Ada keinginan untuk kembali Ada Tapi butuh waktu Ini Anda aja bisa versi persa Orang yang kamu dealkan Ya Kita lihat Six of source-nya Itu ya Libra selalu diberikan banyak pilihan ya Ini membuat Libra Sulit mengambil keputusan Ya Dan ujungnya akan saling menyakitkan Kamu harus bisa mengambil keputusan yang terbaik ya Libra Pikirkan dengan baik Ya Mengambil keputusan Yang terbaik Dan Di sini kamu banyak keraguan ya Terutama Untuk mengendingkan Atau menjujurkan Selingkuh itu memang indah Nikmat Tapi sesaat Ya Dan ini menghancurkan Kesuksesan Jadi Libra Kalau aku sarankan Kamu belajar tentang Berbagi Yaitu Berbanyak sedekah Ya Agar lepas dari Kesalahan kamu di masa lalu Ya Ini bisa persi-persa Energinya Dan kamu pikirkan Gimana caranya Untuk bisa ending Dengan kejujuran Walaupun menyakitkan ya Menghancurkan Kita lihat The five of pentacles Oh ya Kamu masih stuck Dengan orang di masa lalu ya Rasanya pengen balik Tapi gak bisa Karena salah satunya Entah kamu atau dia Yang masih ada hubungan Dengan orang lain Sehingga Satu-satunya cara adalah Kamu harus fokus Memilih Di antara Salah satunya Dan harus bisa Move on Ya Sembuhkan diri kamu Itu yang harus kamu pikirkan Menjujurkan Memang pahit Dan itu Ya menghancurkan Libra Kalian sudah pernah rujuk Ya Tapi malah hancur Karena atrasisunya Belum selesai Ya Terhambat Ya itu masalah Kejujuran sih Ya Masalah kejujuran Bisa kamu Yang pelimplan Atau kamunya Gak enakan Gak mau nyakitin Malah ujungnya Menyakitkan Takut menyakitkan Tapi malah menyakitkan Gitu Kenapa Ya kalau kejujuran itu Memang pahit Dan menyakitkan Tapi itu hanya awal Gitu loh Setidaknya Kedepannya itu Diterima Karena kejujuran kamu Itu lebih penting Kalau dibandingkan Mendiamkan Terus Udah lama Gitu ya Silent treatment Baru kamu jujurkan Otomatis Orang tidak akan percaya Lagi dengan kamu Karena kamu memperlambat Permasalahan Ya Mempermainkan Jadi kalau aku lihat disini Ya Libra Lagi ada masalah juga ya Tentang pekerjaan Ya ada masalah juga Tentang pekerjaan Terutama dengan Pekerjaan baru Dengan orang baru Ya Dan kalau Libra yang masih bersama Orang lama Ataupun pasangan ya Disini diberikan beberapa Pilihan Tawaran Entah itu Pasangan hidup lagi Atau Pekerjaan Ini menjadi konflik Ya Mana yang terbaik aja Kamu ukir Dan ingat Beranikan diri Untuk menjujurkan Situasi kamu Kalau kamu masih Ada rasa ke dia Ada cinta Kalau tidak ada cinta Ya Kamu coba untuk Move on Dan benahin diri kamu aja Ya Aku lihatnya Sebentar Ya Libra ya Ingat ya Kamu harus bisa Belajar jujur Dengan dirimu sendiri Belajar jujur Dengan keadaan Dengan orang lain Memang menyakitkan Tentang kejujuran itu Tapi Itu tidak akan Menghancurkan Masa depan kamu Kedepannya Karena tidak Dicap Pelimplan Tidak dicap Bohong Jelek Seperti Final part From your partner Is on the horizon Sebagian dari Libra ini Sudah ada yang Berpisah Hanya menunggu Waktu yang tepat Untuk kembali Kepada pasangan Lamakmu Sebagian masih Ada yang berharap Untuk kembali Ya Semua menunggu Waktu yang tepat Untuk bisa rujuk Karena kamu merasa Cinta sejatimu Adalah di orang Lamakmu ini Ya Saat ini Libra merasa Terpisahkan ya Entah itu dengan Orang baru Dan juga orang lama Kenapa Karena ya Memikirkan Gimana caranya Fokus Dan Menjujurkan Di antara Dua pilihan Jadi kamu Diberikan Keraguan Saat ini Masih ragu Tapi kamu Harus nekat Nekat keluar Dari keraguan Kamu ini Kalau kamu Mau Bahagia Kalau memang Kamu merasa Kangen dengan dia Yaudah Nekat aja Hubungin dia Akulah Kamu bakal hubungin dia Tapi Atau dia Hubungin kamu Ya Tapi yaitu Perdebatannya adalah Tentang Kisah masa lalu Dan Yang sekarang Ya Jadi akan ada Pertangkaran Ya Tentang Perbuatan kamu Di masa lalu Dan sekarang Oke So Libra Aku harap ini bisa Resonit Dan membantu kamu Tetap semangat Dalam menjalani hidup Jangan lupa Bantu subscribe Like, comment, and share And don't skip iklan Channel aku Lagi terutama And take care of you guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa